Gelaran pemilu telah usai. Meski hasil hitung cepat telah keluar, KPU terus menghitung perolehan suara secara berjenjang. Dari pesta demokrasi lima tahunan terselip sukacita, perjuangan, pengorbanan hingga duka. Simak kisah lengkapnya dalam Kopi Pagi atas nama demokrasi. KEMENANGAN PASANGAN PRABO GIBRAN Harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur. Tiga bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain pelonga-pelongo, dikatain samsul. Euphoria menjadi milik Kubu Paslon Prabowo Gibran. Mereka merayakan dengan penuh sukacita, setelah disebut-sebut menang satu putaran versi hitung cepat atau KUIKON. Jika Euphoria menyelimuti Kubu Paslon nomor urut dua, Paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menanggapi santai hasil hitung cepat atau KUIKON sejumlah lembaga survei. Setali tiga uang, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa penghitungan di internal partai masih berjalan dan masih menunggu hasil akhirnya. Kita tunggu dulu, kita tunggu sampai penghitungan KPU selesai. Jangan buru-buru, masih santai, masih panjang. Jangan kita buru-buru. Apa yang diberitakan, tentu penghitungan akhir nanti sampai marah. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Euphoria menyelimuti sisi pemenang menjadi halumrah, sementara kekecewaan dan ketidakpuasan berada di sisi lainnya. Meski memang jumlah atau hasil dari pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPURI, namun pesta demokrasi lima tahunan yang telah berlalu menyimpan sejuta cerita. Partisipasi masyarakat dan juga antusiasme begitu tinggi dan khususnya anak muda yang juga terpantau begitu besar. Ya lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait tingkat partisipasi yang kian tinggi dalam menyalurkan hak suara mereka dan waska masyarakat dalam penyelenggaran pemilu kali ini. Sadara, bersama saya Rama Ditya Domas dan Curu Kamera Gilang Robi, inilah Kopit Pagi. Komentar pilihan Liputan Ampagi. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilu serentak tahun ini sangat tinggi. Selain itu, masing-masing TPS punya cara unik dan menarik dalam memeriakan pesta demokrasi. Seperti di desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. TPS di sini bernuansa penuh bunga. Tema hari kasih sayang juga dipilih petugas KPPS di TPS 018 Keluraan, Pangin, Juru Tengah, Purworejo, Jawa Tengah. Beragam ornamen merah muda kian menyemarakan suasana dan memberikan kesan mengemaskan. Selain itu, di TPS ini juga disediakan spot foto bagi warga. Lain lagi di Kebumen Jawa Tengah, guna menarik antusiasme warga dalam memberikan hak suaranya, petugas KPPS di TPS 06 Desa Karanggadung, Kecamatan Pertanahan mengenakan seragam sekolah dasar. Seragam sekolah dipilih guna menggambarkan kerinduan berkumpul dengan teman layaknya masa kecil dulu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Antusiasme warga mendatangi TPS begitu tinggi, terutama dari kawula muda, baik generasi milenial maupun gen Z. Berdasarkan hitung cepat sementara, tingkat partisipatif masyarakat dalam mencoblos berada di angka lebih dari 85 persen. Angka partisipasi ini naik dari pemilu sebelumnya yang berada di kisaran 81 persen. Bahkan antusiasme warga di pemilu tahun ini merupakan yang tertinggi kedua di masa reformasi. Melihat antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pemilu, lantas apa tanggapan dari warga khususnya kaum muda. Datang ke TPS ya memang untuk menyalurkan hak suara saya, sebagai bukti saya juga warga negara Indonesia yang turut juga berpartisipasi di pesta demokrasi ini yang hanya sekali dan untuk lima tahun ini. Karena ya untuk alasan pribadi mungkin aku takut kalau misalnya kita golput, suara aku bisa disalahgunakan, kita nggak tahu apa yang terjadikan. Tapi di luar itu menurutku satu suara itu sangat penting demi menentukan kedepannya negara ini akan seperti apa, kita harus berpartisipasi sih. Di balik penyelenggaran pemilu serentak yang telah berlalu, terselip pisah perjuangan dan pengorbanan dari para anggota penyelenggara pemilu. Kondisi geografis dan cuaca yang kurang bersahabat tidak jadikan sebagai penghalang. Bahkan demi terselenggaranya pemilu, tidak sedikit anggota KPPS yang meregang nyawa. Setelah perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar, lalu selanjutnya apa harapan masyarakat terhadap pemimpin dan perwakilan mereka jika nanti resmi terpilih? Antusiasme dalam menyambut pesta demokrasi tidak hanya datang dari pemilih. Beberapa hari dan bahkan sehari sebelum hari pencoblosan, petugas dan relawan pemilu berjuang keras dalam mendistribusikan logistik pemilu ke pelosok negeri. Seperti di Sukabumi, Jawa Barat, kapal-kapal nelayan ini berlayar mengaruhi sungai Cikaso yang bermuara di Laut Selatan. Kali ini kapal bukan mengangkut ikan tapi ditumpangi oleh polisi dan petugas pemilu yang ingin memantau kesiapan TPS terjauh di Sukabumi. Perjalanan menuju TPS 19 dan TPS 20 di kampung Ciroyom, desa Cibitung, tak berhenti sampai di situ. Perjalanan dilanjutkan melewati jalur darat menggunakan sepeda motor sekitar satu jam menuju lokasi tujuan. Di bagian tengah Indonesia, cerita perjuangannya berbeda. Sebanyak 24 orang jasa pikul atau biasa disebut kijang dipekerjakan untuk mengantar puluhan kotak suara dan segala perlengkapannya ke kecamatan Pinogo, Kabupaten Bone, Bolangu, Guruntalo. Dengan menggunakan bambu, kotak suara dipikul ke tempat tujuan yang berlokasi di tengah hutan lindung Bogani, Nani, Wartabone. Tidak kalah menantang, perjalanan distribusi logistik pemilu ke kecamatan Sajiralabak. Jalanan yang rusak dan terjal harus ditempu untuk mencapai lokasi terpencil itu. Bahkan mobil pikap yang membawa logistik pemilu sesekali harus didorong atau ditarik dengan tali karena tidak kuat melewati kondisi jalan yang menanjak dan tidak mulus. Dari timur negeri, kisah serupa turut dialami polisi serta petugas pemilu di perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea. Jalanan menuju distrik Malin, distrik Kurik, dan distrik Neukenjerai di Merauke, Papua Selatan rusak serta berlumpur. Apalagi sehabis hujan, kondisi ini menyulikan kendaraan apapun untuk melintasinya. Meski tak selalu mudah, perjuangan untuk menyalurkan logistik pemilu ke berbagai daerah terpencil tetap harus ditempu. Perjuangan ekstra harus ditempu atas nama demokrasi, agar semua masyarakat bisa memberikan aksuaranya. Saat hari hal pencoblosan, kondisi sulit juga dialami warga pemilih. Meski demikian, antusiasme masyarakat dalam mencoblos tetaplah tinggi. Di Ibu Kota, hujan deras berjam-jam membuat sejumlah jalan protokol dan permukiman di Jakarta Barat di Kepung Banjir. Seperti di Jalan Durik Kepa dan Jalan Panjang Keponceruk, banjir dengan ketinggian 60 cm membuat akses pengguna jalan terganggu. Namun kondisi banjir tidak menyurutkan warga untuk berangkat ke TPS. Mereka rela menerobos banjir baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Sementara itu, bertempat di halaman rumah salah satu warga, TPS 05 Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, pemungutan suara digelar dengan sederhana. Di TPS 05 terdapat 241 daftar pemilih tetap. Total ada 21 TPS di 6 kecamatan yang dipindah karena banjir. Sebelumnya, TPS 05 direncanakan berada di SD Negeri 02 Gajah. Namun karena gedung sekolah tersebut dijadikan tempat pengungsian korban banjir, maka TPS dipindahkan. Sedangkan salah satu TPS di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Mojekerto, Jawa Timur, roboh setelah dilanda hujan deras diserta yangin kencang. Tenda tempat pemungutan dan penghitungan suara pun ambruk. Beruntung petugas KPPS telah mengantisipasi dengan memindahkan proses penghitungan surat suara sebelum hujan deras turun, sehingga robohnya tenda TPS tersebut tak sampai menyebabkan rusaknya surat suara yang sudah dicoblos. Meski tenda TPS amruk, proses penghitungan surat suara pemilu tetap dilanjutkan. Petugas KPPS memanfaatkan lorong kantor kooperasi untuk menghitung surat suara yang tersisa. Perjuangan dan pengorbanan atas nama demokrasi tidak cukup sampai di situ. Sederet kisah duka mewarnai hari pemilu 2024. Sejumlah petugas KPPS bahkan sampai meregang nyawa usai kelelahan saat bertugas. Di Banyuwangi, Jawa Timur, ketua KPPS di desa Singojuru meninggal dunia setelah tiba-tiba mengeluhkan sesak nafas saat proses penghitungan suara di TPS 18 berlangsung. Dulhanan, 50 tahun, sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Kisah duka juga terjadi di Kota Madiun. Diduga karena kelelahan seorang petugas limas jatuh pingsan dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Jenazah Sugiono yang berusia 60 tahun itu dibawa ke rumah duka di Jalan Apotik Hidup, Kelurahan, Ngegong, Kecamatan, Manguharjo. Sebagai penghormatan, Wali Kota Madiun menyerahkan tunjangan sebesar hampir 200 juta rupiah untuk anak dan istrinya. Dari Sulawesi Selatan, sejumlah petugas KPPS dari TPS 20 di desa Cikne, Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa bertumbangan tidak sadarkan diri. Tercatat, 8 petugas KPPS mengalami sakit di kepala dan ulu hati serta harus dirawat di puskesmas Palangga dan Rumah Sakit Seh Yusuf. Sedangkan di Makassar, duka menyelimuti keluarga William, Tandi, Pahilongan, 24 tahun. Petugas KPPS di TPS 07, Kelurahan, Bangkala, Kecamatan Manggala itu meninggal dunia kami selalu. Setibanya jenazah di rumah duka, tangis keluarga tidak terbendung. Almarhum yang merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Makassar ini, dilarikan ke rumah sakit pada Rabu Malam. Karena mengeluh tidak enak badan, usai mendistribusikan undangan ke peserta pemilu. Meski menyisakan duka, namun pihak keluarga ikhlas dengan kepergian anak bungsunya itu. Pemilu telah berlalu, menyisakan segudang cerita, sukacita hingga duka, keikhlasan hingga kecurangan. Segala perjuangan serta pengorbanan telah dilalui. Lalu, apa harapan warga usai mencoblos? Sebagai generasi muda ya, aku cuma berharap negara ini kondisinya bisa lebih, bisa seterusnya aman dan stabil melihat sekarang secara global aja konflik ada di mana-mana kan. Satu aja, jaga negara ini tetap aman dan stabil itu pertama ya. Kemudian lebih mensejahterakan masyarakat lagi dimanapun. Harapannya semoga mereka amanah ya memegang janji-janji mereka dan bukan cuma janji aja tetapi direalisasikan ke depannya. Jadi, untuk yang terpilih sendiri, baik itu cawapres dan para caleg di legislatif itu nantinya kepilih, tetap harus melihatlah warga-warga di bawah ini dan mengawal suara-suara mereka di legislatif atau di pemerintahan sendiri. Di balut bingar-bingar pesta demokrasi, muaranya yakni kemakmuran negeri. Atas nama demokrasi, kini amanat rakyat begitu besar untuk diemban oleh pemimpin serta wakil dewan yang terpilih. Pesta demokrasi telah usai. Tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu tahun ini menjadi gambaran antusiasme warga dalam proses pemungutan suara. Capaian angka pada tahun ini juga menjadi peningkatan jika dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Euforia di satu sisi dan duka di sisi lainnya. Satu nyawa begitu berarti hingga kini KPU masih terus menghimpun data anggota KPPS yang meninggal saat bertugas. Dari para perjuangan mereka, seharusnya pemimpin yang terpilih nanti bisa berkaca diri. Dan kita semua sepakat bahwa pahlawan demokrasi telah berkorban banyak demi Indonesia yang lebih baik. Demikian Kopi Pagi Kali ini saya Rama Ditya Tomas dan jurur kamera Gilang Robi pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam AJTV.